Intro Sedikitnya 23 artis kini menjadi Wakil Rakyat setelah berhasil meraih kursi DPR RI dan telah dilantik di parlemen pada selasa siang. Hari ini Wakil Rakyat itu mulai bekerja, diantaranya rapat pemilihan ketua fraksi. Sadar akan penilaian masyarakat terhadap selebritas yang lolos, Kesenayan, Surya Utama atau yang dikenal Uyahuya meminta masyarakat memberi kesempatan untuk mereka membuktikan kinerjanya sebagai anggota DPR. Tapi saya juga menyadari pasti banyak orang yang skeptis sama artis untuk jadi DPR karena kan bisa apa sih gitu kan, capable apa enggak gitu kan. Tapi marilah kita beri kesempatan untuk artis-artis ini untuk membuktikan kerjanya dulu ya. Tapi kalau emang terbukti dia tidak bisa kerja, jangan ragu untuk demo gitu kan. dan kritik aja. Intinya kelebihan artis itu adalah dengan kedekatan dia ke masyarakat, artinya masyarakat itu bisa lebih dekat untuk menyalurkan aspirasinya. Sementara itu bagi musisi yang juga lolos ke Senayan, Meli Guslow, keberadaannya di parlemen untuk memperjuangkan nasib seniman, khususnya dalam hak cipta. Aku yang pasti ingin memperjuangkan, yang pertama itu adalah memang tekat aku waktu terjun ke sini, ingin memperjuangkan nasib seniman ya. khususnya dalam bidang hak cipta gitu. Undang-undang hak cipta pengen aku benahi, yang sekarang sudah baik, insya Allah akan lebih baik, dan itu juga akan berguna untuk senimannya dan juga untuk ahli warisnya, yang sekarang masih belum terlalu baik lah. Kemarin, ruang rapat paripurna sepatriu, saat sejumlah anggota DPR berteriak uhui, satu wajah Alfian Syekh Komeng muncul di layak. Sambil melontar canda, Komeng bilang mengincar Komite 3 DPDRI, yang salah satunya membidangi seni budaya dan mendorong Hari Komedi Nasional. 23 selebritas kini resmi menjadi wakil rakyat di Senayan. Kini rakyat menanti janji-janji yang mereka sampaikan saat kampanye lalu untuk dibuktikan dalam bentuk kerja yang tentu harus mengedepankan keberpihakan konstituen mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Pembuktian janji wakil rakyat termasuk 23 selebritas begitu dinanti publik. Anggota DPR fraksi Nasdem, Nafa Urbah, menyatakan agar diberi kesempatan untuk membuktikan kerja. Lebih lengkapnya, kita dengarkan perbincangan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dengan anggota DPR fraksi partai Nasdem, Nafa Urbah. Hari ini Kompas TV mau berkunjung ke salah satu ruangan dari anggota DPR dari kalangan artis yang baru saja dilantik. Saya sekarang sedang beradik di lantai 22, itu artinya berasal dari fraksi partai Nasdem. Kira-kira siapa? Yuk aja kita langsung ketok pintunya. Selamat sore, permisi. Selamat sore, Mbak Napa. Selamat sore, Mbak Napa dari Kompas TV, Mbak Napa. Monggo siangkan masuk. Ini masih berantakan karena masih dua hari, jadi belum persiapan untuk dibenahin, jadi mohon maklum aja. Kemarin kan udah dilantik, dan kemarin juga udah bicara nih di depan anggota-anggota DPR lainnya. Mungkin Mbak Napa udah sering ngobrol di TV sebagai artis itu. Gimana kemarin? Dek-dekan gak, Mbak? Iya. Aku gemeter sampai salah ngomong kan. Yang harusnya dokter, kita sebutnya dokter gitu. Itu gemeteran sih, karena aku gak biasa kan. Ini kan benar-benar di depan para anggota Dewan, dan banyak sekali, apa namanya, ini adalah dunia baru. Jadi gak terbiasa jadi grogi. Sampai keringetan tangan saya. Apa yang membuat Mbak Napa ini ingin terjun ke politik? Karena sementara ada stigma yang mengatakan bahwa ada nih artis-artis yang masuk ke gedung parlemen karena udah meredup. Banyak sekali isu-isu yang terjadi di masyarakat, seperti kekerasan seksual, terus juga KDRT, terus yang paling banyak itu adalah pernikahan dini. Selain pernikahan dini, juga tentang pendidikan. Pendidikan yang begitu, apa ya, sangat kurang sekali ya. Maksudnya benar-benar semrawut kalau orang Jawa bilang, dimana memang banyak sekali yang cuma lulusan SD atau bahkan cuma lulusan SMP. Kedepannya, aku bakal konsen tentang pendidikan di situ. Mereka bisa berharap tentang pendidikan anak-anaknya, karena bagaimanapun juga di Indonesia ini, kita mempunyai pendidikan itu luar biasa lagi berantakan. Dan juga pariwisata, karena di Dapil saya, di Dapil 6 itu, kan ada di Wonosobo. Wonosobo itu mempunyai view yang luar biasa. Terus mereka juga mempunyai pertanian yang luar biasa. Dan juga homestay-homestay dan culture-nya yang sangat luar biasa. Di situ kita nanti bisa mendukung mereka tentang pariwisata juga. Dari situ, supaya nanti ke depannya itu saya bisa masuk di komisi 10, bukan masih baru. Mungkin ada beberapa teman-teman dari selebritis yang lain yang sudah membuktikan bahwa mereka itu memang kerjanya bagus. Kalau aku ya kasih aku waktu. Terima kasih untuk bincang-bincang singkatnya, Mbak Nafa. Kita tunggu tindak lanjutnya ya, Mbak. Terima kasih banyak. Banyak stigma yang melekat pada artis, tapi kita tunggu nantinya karena sudah banyak yang mengaku minta waktu untuk diberikan waktu memberikan, memperlihatkan kinerja mereka seperti apa yang pasti kita tunggu apa saja nanti gebrakan yang akan dibawa oleh kalangan artis di gedung Parlemen Senayan. Renata Panggalo, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.